Marcus Aurelius pernah mengatakan Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Di dunia di mana emosi bisa terasa seperti gelombang yang bergejolak bagaimana kita menemukan pertahanan kita. Bergabunglah dengan kami saat kami menjelajahi tujuh pelajaran stoik yang memegang kunci untuk menguasai emosi Anda dan menafigasi pada kehidupan dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Sebelum kita mulai, saya akan menghargai jika Anda menyukai video ini sehingga Anda dapat membantu saya untuk terus menyebarkan filosofi stoik. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan lonyiceng sehingga Anda tidak melewatkan video apapun. Pelajaran nomor satu, pahami apa yang dalam kendali Anda. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam badai bukan yang bersama hujan dan petir, tetapi badai kehidupan? Peristiwa tak terduga, kekecewaan, atau perubahan tiba-tiba. Para stoik, filsuf dari Yunani kuno dan Roma, memiliki pelajaran yang terasa seperti pertahanan di tengah badai ini, yaitu dikotomi kendali. Bayangkan ini, Anda merencanakan sebuah acara di luar ruangan dan meskipun semua persiapan Anda tiba-tiba hujan turun. Sekarang Anda tidak dapat mengendalikan cuaca, tidak peduli seberapa banyak Anda menginginkannya. Tetapi reaksi Anda terhadap hujan itu? Itu sepenuhnya terserah Anda. Anda bisa meratapi frustrasi atau Anda bisa beradaptasi. Mungkin memindahkan acara ke dalam ruangan atau melihat hujan sebagai perubahan yang menyegarkan. Epitetus, seorang filsuf stoik yang lahir sebagai budak dan menjadi salah satu pemikir paling berpengaruh pada masanya, mengungkapkannya dengan singkat. Beberapa hal dalam kendali kita dan yang lain tidak. Terdengar sederhana, bukan? Tetapi dalam kesederhanaan ini terletak kebijaksanaan yang mendalam yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai situasi, beberapa yang dapat kita pengaruhi seperti rutinitas harian kita, buku-buku yang kita baca, atau perusahaan yang kita ikuti. Tetapi banyak yang di luar jangkauan kita, peristiwa global, tindakan orang lain, berlalunya waktu dan ya, cuaca. Sekarang disinilah hal itu menjadi menarik. Para stoik percaya bahwa kesejahteraan kita tidak bergantung pada peristiwa eksternal, tetapi pada bagaimana kita menafsirkan dan menanggapinya. Bukan peristiwa itu sendiri, tetapi penilaian kita tentang peristiwa itu yang menyebabkan emosi kita. Pikirkan kembali pada saat Anda mengalami kemunduran. Mungkin Anda tidak mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan. Pada saat itu terasa seperti bencana, tetapi seiring waktu mungkin Anda menyadari itu adalah berkah terselubung membawa Anda pada kesempatan atau pertumbuhan pribadi. Tetapi bagaimana kita menerapkan ini dalam praktik? Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang saya kendalikan? Jika jawabannya ya, bertindaklah. Jika jawabannya tidak, maka itu adalah kesempatan untuk berlatih penerimaan dan adaptasi. Dengan benar-benar memahami dan menginternalisasi prinsip ini, kita dapat membebaskan diri kita dari penderitaan yang tidak perlu. Kita dapat menafigasi kehidupan dengan perasaan tenang, mengetahui bahwa sementara kita tidak bisa mengendalikan angin, kita bisa menyesuaikan layar kita. Di dunia yang sering terasa kacau, dikotomi kendali adalah mercusuar kejelasan. Ini mengingatkan kita untuk fokus energi kita di mana itu paling penting dan untuk merangkul ketenangan dalam mengetahui bahwa beberapa hal hanya di luar jangkauan kita. Pelajaran nomor dua, renungkan sebelum bereaksi. Di era digital saat ini di mana kecepatan sering dirayakan, seni merenung bisa terasa seperti barang antik dari masa lalu. Namun itulah tindakan sejenak dan merenung yang bisa menjadi penyelamat kita di dunia yang menuntut tanggapan cepat. Pertimbangkan berbagai kali kita dihadapkan pada keputusan besar maupun kecil. Mulai dari memilih makanan di restoran hingga memutuskan jalur karier, spektrum pilihan itu luas. Tetapi bukan hanya besarnya keputusan itu yang penting, tetapi cara kita mendekatinya. Mari kita telusuri skenario umum membaca pesan yang menyentuh urat saraf. Mungkin itu adalah rekan kerja yang mempertanyakan pekerjaan Anda atau teman yang membuat komentar secara sembarangan. Reaksi naluriah mungkin akan defensif atau marah. Tetapi bagaimana jika alih-alih terjun ke dalam pusaran emosional itu Anda mundur sejenak? Dengan memberikan diri Anda detasemen sesah, saat itu Anda tidak menekan emosi Anda. Anda memberi mereka ruang untuk bernapas. Praktik refleksi ini bukan tentang penerimaan pasif atau penghindaran. Ini tentang keterlibatan aktif dengan pikiran dan perasaan kita. Ini tentang mengajukan pertanyaan yang tajam. Mengapa komentar ini begitu mempengaruhi saya? Apa keyakinan atau pengalaman masa lalu yang mendasari emosi saya saat ini? Apakah reaksi saya segera didasarkan pada situasi saat ini atau beban masa lalu? Selain itu, refleksi sebelum bereaksi adalah alat yang memupuk empati. Dengan memberi waktu pada diri kita sendiri, kita juga memberi kesempatan pada diri kita untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Mungkin rekan kerja itu memiliki hari yang penuh tekanan atau teman itu tidak menyadari beratnya kata-katanya. Dengan merenung, kita membuka pintu untuk pengertian. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam hubungan, praktik ini bisa menjadi batu penjuru. Berapa banyak kesalahpahaman yang bisa dihindari jika kita mewangkan waktu untuk merenung sebelum bereaksi? Berapa banyak jembatan yang bisa dibangun daripada dibakar? Di dalam momen-momen reflektif ini, kita menemukan kejelasan, belas kasihan, dan koneksi. Selain itu, dalam pengaturan profesional, kemampuan untuk berhenti sejenak dan memikirkan adalah sangat berharga. Pemimpin yang merenung sebelum membuat keputusan seringkali lebih dihormati dan efektif. Mereka dianggap sebagai orang yang berpikir, terukur, dan bijaksana. Keputusan mereka, lahir dari refleksi, sering bertahan lama. Di dunia yang sering terasa seperti bergerak dengan kecepatan yang menggila. Tindakan merenung menjadi bentuk pemberontakan. Pernyataan yang tenang namun, kuat bahwa kita tidak akan dibawa oleh arus kecepatan yang segera. Ini adalah komitmen kepada diri kita sendiri, kepada kesejahteraan kita, dan kepada kualitas interaksi kita dengan dunia. Pada intinya, merenung sebelum bereaksi lebih dari sekedar sebuah praktik. Ini adalah sebuah filosofi, sebuah cara hidup yang memperjuangkan kedalaman daripada luasnya, pemahaman daripada impulsifitas, dan hubungan yang bermakna daripada interaksi yang sementara. Ini adalah perjalanan ke dalam yang memiliki implikasi keluar yang mendalam, membentuk bukan hanya respons kita, tetapi esensi kehidupan kita. Di dunia yang sering terasa seperti roller coaster emosi, gagasan untuk mempraktikkan dispasion mungkin terasa tidak sesuai. Tetapi mari kita telah ah lebih dalam apa yang sebenarnya dimaksudkan dan kekuatan transformatif yang dimilikinya. Dispasion bukan tentang menekan emosi atau menjadi acuh-tak acuh terhadap dunia di sekitar kita. Ini tentang membudayakan perspektif seimbang, ketenangan di tengah badai. Bayangkan bisa mengamati peristiwa, situasi, dan bahkan emosi Anda sendiri tanpa terlalu terbawa olehnya. Pikirkan tentang kali terakhir Anda menonton film yang mendebarkan. Ada momen ketegangan, kegembiraan, mungkin bahkan kesedihan. Saat Anda terlibat dalam cerita itu, sebagian dari Anda selalu tahu itu hanya sebuah film. Anda tidak bergegas membantu pahlawan atau menghibur karakter yang menangis. Anda mengamati. Anda merasakan. Tetapi Anda tetap di tempat Anda duduk. Ini adalah inti dari praktik dispasion terlibat secara mendalam dengan kehidupan. Merasakan banyak emosinya, tetapi juga tahu kapan harus tetap duduk di teater pikiran Anda mengamati tanpa tersesat dalam drama. Pendekatan ini menjadi tali pengaman dalam zaman informasi yang serba cepat ini. Setiap hari kita diserang oleh berita, pembaruan, dan pemberitahuan. Bereaksi dengan penuh gairah terhadap setiap informasi akan membuat kita selalu kelahan. Dispasion menawarkan pelindung cara untuk terlibat dengan dunia secara lebih berkelanjutan, seimbang. Dispasion juga memainkan peran penting dalam hubungan interpersonal. Kita semua pernah berada dalam situasi di mana percakapan menjadi memanas di mana perselisihan muncul. Dalam momen seperti itu, mempraktikan dispasion bisa menjadi perbedaan antara diskusi yang produktif dan argumen yang merusak. Ini memungkinkan kita mendengarkan dengan lebih efektif, merespons daripada bereaksi, dan menafigasi konflik dengan pemahaman dan kesopanan. Membudayakan dispasion dimulai dengan kesadaran diri. Secara teratur memeriksa diri sendiri, mengenali pemicu emosional kita, dan memahami pola-pola kita menciptakan ruang antara stimulus dan respons. Di ruang itu terletak kebebasan untuk memilih reaksi kita untuk bertindak dengan tujuan daripada dorongan naluriah. Dan meskipun dispasion mungkin terdengar seperti perasaan terputus dari kenikmatan hidup dan kesenangan, sebenarnya itu meningkatkannya. Dengan tidak terlalu melekat pada hasil, kita bisa sepenuhnya menikmati perjalanan. Menikmati setiap momen tanpa ketakutan konstan akan kehilangan atau perubahan. Mempraktikkan dispasion adalah tentang menemukan keseimbangan dalam dunia yang selalu berubah. Ini adalah kompas yang menunjukkan kedamaian batin membimbing kita melalui berbagai medan kehidupan dengan keanggunan. Dengan merangkul praktik ini, kita tidak hanya memperkaya kehidupan kita sendiri, tetapi juga membawa rasa tenang dan kejelasan kepada orang-orang di sekitar kita. Pelajaran nomor empat, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini akan penting dalam lima tahun? Hidup dipenuhi dengan momen-momen yang menguji kesabaran, ketahanan, dan perspektif kita. Dari ketidaknyamanan kecil seperti tumpahan kopi hingga tantangan yang lebih signifikan seperti perselisihan dengan orang yang kita cintai hari-hari kita diwarnai dengan situasi yang memicu berbagai emosi. Di tengah-tengah momen itu, mudah untuk terbawa oleh urgensi perasaan kita. Sebuah tenggat waktu yang terlewatkan, komentar kritis, atau perayaan ulang tahun yang terlupakan bisa terasa seperti akhir dunia. Tetapi satu pertanyaan kuat dapat mengubah perspektif kita dan membawa kejelasan. Apakah ini akan penting dalam lima tahun? Pertanyaan sederhana namun dalam ini berfungsi sebagai mesin waktu mental mengangkut kita ke masa depan dan memungkinkan kita untuk melihat kembali momen sekarang. Tiba-tiba, pertengkaran yang memanas atau kesempatan yang terlewat terlihat dalam cahaya yang berbeda. Kebanyakan hal yang membuat kita khawatir hari ini akan menjadi catatan kaki yang terlupakan dalam narasi besar kehidupan kita. Pertimbangkan tantangan dan kekhawatiran yang Anda miliki lima tahun yang lalu. Berapa banyak di antaranya yang masih memiliki bobot hari ini? Berapa banyak yang telah tertutup oleh pengalaman? Pembelajaran dan kenangan baru. Realisasi ini bisa membuat kita merasa rendah diri dan merasa bebas. Menggunakan pertanyaan ini sebagai titik pijak yang teratur membantu kita memprioritaskan kekhawatiran kita. Ini membantu kita membedakan antara kemunduran jangka pendek dan implikasi jangka panjang. Misalnya, meskipun hari buruk di tempat kerja mungkin terasa sangat menghancurkan sekarang dalam skema besar itu hanya satu hari dalam karier yang berlangsung puluhan tahun. Perspektif ini juga memupuk ketahanan. Saat dihadapkan pada kesulitan, mengingatkan diri kita tentang gambaran besar dapat mengurangi kecemasan dan mempromosikan pemecahan masalah. Alih-alih terjebak dalam masalah yang ada, kita bisa merencanakan strategi, beradaptasi, dan melangkah maju dengan mengetahui bahwa waktu sering membawa kejelasan dan solusi. Tetapi bukan hanya tentang meminimalkan kekhawatiran kita. Pertanyaan ini juga mendorong kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Jika kita ingin tindakan dan keputusan kita memiliki arti yang langgeng, kita perlu berinvestasi dalam hubungan pertumbuhan pribadi dan pengalaman yang tahan uji waktu. Di dunia yang sering menekankan pada saat ini, apakah ini akan penting dalam lima tahun? Adalah mercusuar yang membimbing kita menuju kehidupan yang penuh tujuan, perspektif, dan kedamaian? Dengan secara teratur kembali ke pertanyaan ini, kita dapat menafigasi pasang surut kehidupan dengan anggun memastikan bahwa energi dan perhatian kita diarahkan pada hal-hal yang benar-benar penting. Pelajaran nomor lima, menjaga jurnal stoik. Tindakan membuat jurnal telah dipuji di berbagai budaya dan epik tidak hanya sebagai catatan peristiwa, tetapi sebagai alat untuk introspeksi, pertumbuhan, dan kejelasan. Para stoik, dengan penekanan mereka pada kesadaran diri dan peningkatan pribadi, tidak asing dengan praktik ini. Sebuah jurnal stoik bukan hanya sekedar catatan harian. Ini adalah ruang untuk refleksi, untuk dialog dengan diri sendiri, untuk membedah emosi, keputusan, dan reaksi. Ini adalah tempat di mana dunia eksternal bertemu dengan internal di mana peristiwa dinilai berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan pribadi. Bayangkan mengakhiri hari Anda dengan merenungkan tidak hanya apa yang terjadi, tetapi bagaimana Anda meresponsnya. Mengapa suatu komentar tertentu membuat Anda marah? Apa yang memicu ledakan kebahagiaan saat melakukan tugas biasa? Dengan membedah hari kita, kita mulai memahami pola-pola psikis kita. Kita mulai melihat pemicu-pemicu yang memengaruhi suasana hati kita, nilai-nilai yang memandu keputusan kita, dan kebiasaan-kebiasaan yang membentuk hari-hari kita. Marcus Aurelius, Kaisar, Romawi, dan filsuf stoik membuat jurnal yang sekarang dikenal sebagai Meditations. Itu tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan. Itu adalah dialog pribadi. Sebuah ruang bagi dirinya untuk membimbing dirinya sendiri, untuk mengingatkan dirinya pada prinsip-prinsip stoik. Dan untuk menafigasi tantangan-tantangan hidupnya dengan kebijaksanaan. Melalui tulisannya, kita melihat seorang pria yang berjuang dengan tanggung jawabnya, emosinya, dan tempatnya dalam kosmos. Tetapi Anda tidak perlu menjadi seorang kaisar untuk mendapatkan manfaat dari sebuah jurnal stoik. Dalam kehidupan modern kita, yang dipenuhi dengan gangguan dan serangan informasi yang konstan meluangkan waktu untuk introspeksi menjadi semakin penting. Ini adalah pemeriksaan harian ritual grounding yang membawa kejelasan di tengah kekacauan. Seiring waktu, praktik ini dapat menghasilkan wawasan yang mendalam. Anda mungkin menyadari bahwa beberapa situasi secara berulang menyebabkan stres, mendorong Anda untuk mengatasi mereka atau mengubah sudut pandang Anda. Anda mungkin menemukan bahwa praktik-praktik tertentu, seperti rasa syukur atau kesadaran, meningkatkan suasana hati dan pandangan Anda. Pola-pola yang muncul dapat berfungsi sebagai peta jalan untuk pertumbuhan pribadi. Di luar wawasan, sebuah jurnal stoik memumpuk tanggung jawab. Dengan berkomitmen pada refleksi harian, kita mengajak diri kita sendiri bertanggung jawab atas reaksi dan keputusan kita. Ini menjadi lebih sulit untuk mengabaikan kesalahan yang terulang atau untuk mengabaikan kekurangan dalam penilaian. Sebaliknya, kita didorong untuk belajar, beradaptasi, dan tumbuh. Pada intinya, menjaga jurnal stoik seperti memiliki seorang teman bijak dan tidak menghakimi di samping Anda, selalu siap mendengarkan, merenungkan, dan memimbing. Ini adalah komitmen untuk pertumbuhan pribadi, untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik, dan untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai dan prinsip kita. Pelajaran nomor enam, lihat rintangan sebagai peluang. Dunia ini dipenuhi dengan tantangan. Dari kemunduran pribadi hingga gejolak global, rintangan adalah bagian inherent dari pengalaman manusia. Tetapi bagaimana jika bukannya melihat tantangan ini sebagai beban, kita melihatnya sebagai peluang yang tersamar. Para stoik memiliki perspektif yang kuat tentang kesulitan. Mereka percaya bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengendalikan peristiwa yang menimpa kita, kita bisa mengendalikan interpretasi dan respons kita terhadapnya. Perubahan perspektif ini mengubah tantangan dari sekadar kemunduran menjadi pelajaran berharga. Sebuah kutipan oleh filsuf Stoik Marcus Aurelius mencakup ide ini dengan indah. Kendala untuk tindakan mendorong tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan? Ini berarti bahwa setiap rintangan, setiap tantangan dapat mendorong kita maju jika kita memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Pertimbangkan sebuah sungai yang menemui batu besar di jalannya. Alih-alih berhenti, sungai menemukan jalan di sekitarnya, baik dengan mengikis batu besar dari waktu ke waktu atau dengan memahat jalur baru. Rintangan yang tampak besar dan jelas menjadi agen perubahan merombak jalur sungai. Demikian pula dalam kehidupan kita, tantangan dapat mengalihkan arah kita seringkali membawa kita ke hasil yang belum pernah kita bayangkan. Misalnya, kehilangan pekerjaan yang pada awalnya menghancurkan mungkin akan mengarah pada jalur karier baru, kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, atau bahkan kesempatan untuk memulai usaha sendiri. Hubungan yang gagal mungkin membuka jalan bagi pertumbuhan pribadi, penemuan diri sendiri. Dan hubungan yang lebih dalam dan bermakna di masa depan. Perspektif stoik ini juga memupuk ketahanan. Ketika kita mulai melihat tantangan sebagai peluang, kita menjadi lebih dapat beradaptasi, lebih bersedia menghadapi kesulitan. Alih-alih bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Kita mulai bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana pengalaman ini bisa membentuk saya menjadi lebih baik? Tentu saja, ini tidak berarti kita harus mencari tantangan atau mengabaikan kesulitan yang nyata. Ini tentang mengakui bahwa dalam setiap tantangan terdapat potensi benih sebuah kesempatan. Dengan merawat benih ini dengan pandangan positif, kesabaran, dan ketekunan, kita dapat mengubah rintangan menjadi batu loncatan, membawa kita menuju pertumbuhan, kebijaksanaan, dan pemenuhan. Dalam hamparan emosi manusia yang luas, rasa terima kasih menonjol sebagai benang emas merajut momen-momen kebahagiaan, kekayaan, dan perspektif ke dalam kehidupan kita. Meskipun ini adalah emosi yang dapat muncul secara spontan, para stoik percaya dalam praktik berterima kasih yang disengaja, Menjadikannya ritual harian untuk mencengkeram diri dalam kehadiran dan menghargai berkat-berkat kehidupan. Rasa terima kasih lebih dari sekadar mengucapkan terima kasih. Ini adalah pengakuan yang mendalam terhadap berbagai kekuatan, momen, dan individu yang memperkaya hidup kita. Ini tentang mengakui keindahan dalam hal-hal biasa, pelajaran dan tantangan, dan sifat fana dari setiap pengalaman menjadikannya semakin berharga. Senecah, seorang filsuf stoik terkemuka pernah berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati kehadiran tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Ini mencakup esensi dari rasa terima kasih yang sangat terakar dalam kehadiran, menghargai setiap saat, setiap pengalaman, dan setiap interaksi. Pertimbangkan kenikmatan sederhana yang sering kita anggap sebagai hal yang biasa, kehangatan matahari di hari yang dingin, suara tawa, sebuah hidangan bersama orang-orang yang kita cintai. Atau napas itu sendiri yang menyokong kita. Dengan berhenti sejenak untuk mengakui dan menghargai momen-momen ini, kita memperbesar keindahan dan signifikansinya dalam hidup kita. Praktik berterima kasih juga menawarkan keseimbangan terhadap kecenderungan manusia untuk fokus pada apa yang kurang, pada keinginan yang belum terpenuhi, atau pada ketidakpastian tentang masa depan. Dengan memindahkan fokus kita pada apa yang kita miliki daripada yang kita kekurangan, kita membudayakan kepuasan, mengurangi perasaan iri atau kebencian, dan meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Mungkin seseorang bertanya bagaimana cara menumbuhkan praktik ini? Ini bisa sesederhana memulai atau mengakhiri hari dengan menyebutkan tiga hal yang Anda syukuri. Seiring waktu, praktik ini dapat mengubah pandangan Anda membuat Anda lebih responsif terhadap berkat-berkat kehidupan dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Selain itu, rasa terima kasih memperkuat hubungan. Dengan mengungkapkan apresiasi atas tindakan kebaikan, dukungan, atau cinta yang kita terima dari orang lain, kita merawat ikatan, memupuk saling menghormati, dan menciptakan lingkaran umpan balik positif dari kebaikan dan kasih sayang. Di dunia yang sering menekankan lebih, lebih banyak kepemilikan, lebih banyak pencapaian, lebih banyak keinginan. Rasa terima kasih adalah pengingat lembut akan kelimpahan yang sudah ada dalam hidup kita. Ini adalah panggilan untuk merayakan saat ini, untuk merangkul hidup dengan tangan terbuka, dan untuk menjelajahi jalan keberadaan dengan hati yang penuh terima kasih. Saat matahari terbenam pada hari lain, kita ditinggalkan dengan gemak kebijaksanaan kuno dalam dunia modern kita. Bagaimana Anda akan memanfaatkan pelajaran stoik ini untuk membentuk hari esok Anda? Kami sangat ingin mendengar pemikiran dan pengalaman Anda. Bagikan wawasan Anda di kolom komentar di bawah, dan mari kita lanjutkan perjalanan penemuan diri ini bersama. Saya harap Anda menikmati video ini, dan saya berterima kasih atas partisipasi Anda. Dan sampai jumpa lain waktu, tetap ingin tahu, tetap mantap, dan jangan pernah berhenti mencari kebijaksanaan. Jangan lupa untuk mencari kebijaksanaan penemuan diri ini berhenti mencari kebijaksanaan dan penemuan diri ini berhenti mencari kebijaksanaan dan penemuan diri ini.